Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang lagi di channel ini Video ini bagi rekan-rekan membahas terkait Pembahasan seputaran ASN dan P3K tahun 2023 Untuk itu ayo simak terus agar mendapatkan informasi secara lengkap dan utuh 5 tahun kerja secara terus menerus Di angkat P3K Tanpa tes rekan-rekan Sama itu jangan lupa subscribe and like channel ini Agar Anda tidak ketinggalan berita Berita tentang ASN dan P3K Baik Dari hasil rapat komisi 2 Wakil ketua komisi 2 DPR RI Juniman Girsang Di kantor regional PKN Medan Jumat 1 Desember 2023 Tenaga honorer yang bekerja 5 tahun tanpa putus Harus diangkat P3K Tanpa tes Baik Baik Wakil ketua komisi 2 DPR RI Juniman Girsang Menyayangkan penerapan undang-undang nomor 20 tahun 2023 Tentang aparatu sipil negara belum direalisasikan secara nyata Di lapangan padahal telah disepakati bahwa tenaga honorer yang bekerja 5 tahun berturut-turut tanpa putus wajib diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K Hal ini sudah diseringkali disampaikan komisi 2 DPR kepada Menpan RB pada rapat-rapat kerja sebelumnya Sebelumnya telah kita sepati bahwa tenaga honorer yang sudah bekerja 5 tahun berturut-turut tanpa putus wajib diangkat menjadi P3K tanpa syarat Hanya memang harus melalui verifikasi ketat yang menunjukkan bahwa benar ia bekerja sebagai tenaga honorer di suatu instansi selama kurun waktu 5 tahun tanpa putus Engkau Jenimar usai pemimpin kunjungan kerja spesifik di kantor regional BKN Medan Jumat 1 Desember 2023 Jenimar Gersang menyampaikan bahwa jutaan tenaga honorer yang telah bekerja puluhan tahun menunggu keadilan Jika dilihat dari data yang ada tenaga honorer di Indonesia jumlahnya memang tidak sedikit Bahkan ditemukan beberapa instansi di daerah jumlah tenaga honorer lebih banyak daripada pegawai negeri sipil Jika tenaga honorer yang sudah bekerja bertahun-tahun tersebut putus dan diberhentikan begitu saja tentu akan menimbulkan masalah baru yang lebih serius Tingkat pengangguran akan semakin tinggi dan berdampak pada sarapan tenaga kerja maupun anggaran Lebih dari 6 juta tenaga honorer menunggu yang rata-rata mereka telah mengabdikan diri bahkan hingga 10 tahun 20 tahun Ini tentu menjadi perhatian kami Komisi 2 DPR dan terlebih hal ini sudah tertuang di dalam undang-undang tentang ASN Yang baru disahkan Masalah tenaga honorer ini seperti bom waktu kita harus segera menyelesaikannya Sebelum menjadi masalah baru yang lebih kompleks Pungkas Junimar Terima kasih telah menonton